Halo, ketemu lagi di channel kita Oke, mari kita saat ini kita ingin berdiskusi terkait dengan impedansi Impedansi di lambangan biasanya huruf Z gitu ya Jadi mungkin rekan-rekan sudah pernah mengenal apa itu resistor atau tahanan Induktor, kemudian ada kapasitor gitu ya Kalau resistor digambarkan yang paling umum seperti ini Ini resistor, digambarkan dengan huruf R gitu ya Ini adalah tahanan murni gitu ya Tahanan murni, lalu kita juga kadang melihat ada induktor Induktor, biasa dilakukan dengan L Ini lilitan gitu ya Jadi lilitan di mana di dalamnya dia juga ada komponen real maupun imaginer Dan yang terakhir kalau kita lihat biasanya ada kapasitor ya itu Kapasitor C Nah, masing-masing ini memiliki Apa namanya Sebuah tahanan dalam gitu Kalau R ya, tahanan dalamnya ya R real, benar-benar real Kalau L, maka dia tahanan dalamnya akan menyesuaikan dengan frepensi kerja Biasanya digambarkan dengan C, ini imaginer XL gitu ya Biasanya ini impedansi Apa namanya Impedansi Dari induktor Nah, ini biasanya adalah U Kalian L Atau 2P frekuensi kali L Nah, ini adalah variable Frekuensi Jadi kalau kita lihat Induk Induk Kita nyebutnya sebagai Induktansi Jadi kalau kita lihat dari sini Jadi Frekuensi makin tinggi Maka Induktansi Makin tinggi Gitu Ini fungsi dari efeknya Sementara kalau C Kita sebut kapasitans Ini C XC Nah, ini adalah Seperti ini W C Jadi C 2P F C Artinya bahwa Ketika frekuensi naik Maka Kapasitan Kapasitan itu Akan Turun Begitu Dari Dari penjelasan ini Nah Impedansi Itu sebenarnya adalah Gabungan dari Yang real Dan imajiner Tergantung sifat dari ini Kalau yang sifatnya Induktif Itu berarti Z sama dengan R Plus C XL Ini induktif Sifatnya Ada juga Impedansi yang sifatnya Kapasitif Itu adalah C XC Nah Yang ini tadi Dia nilainya adalah Ini Sementara yang ini Maka nilainya adalah ini Maka dari itu Ketika kita bekerja Di Frekuensi tinggi Maka Nilai dari Bagian Imaginer ini sangat penting Perlu kita perhitungkan Sementara kalau kita frekuensinya Rendah Seperti ke audio Audio kan kita biasanya bekerja dari 0 sampai 15 kHz Gitu ya Ini pun juga Sudah tidak bisa didengar oleh telinga Maka Pulit dibilang Variable Atau Impedansi yang Imaginer itu Biasanya kita APK Seperti itu Kalau kita bekerja di frekuensi Mulai HF VHF UHF Dan seterusnya Maka Kita wajib Memperhatikan ini Sebab ini akan Mempengaruhi Baik Kita Kembali lagi Jadi seperti ini Jadi Ketika kita Tiba kerja di Frekuensi tinggi Mulai dari High Frekuensi Very High Frekuensi Ultra High Frekuensi Bahkan SHF Apa namanya Sampai ke atas lah EHF Dan seterusnya Maka Kita wajib Memperhatikan Imaginer disini Porsi Imaginer Apakah dia bersifat kapasitif Apakah dia bersifat Apa namanya Induktif Maka dari itu Kalau kita melihat di SWR Meter SWR Meter Digital gitu ya Itu Kita akan melihat Disana adalah Biasanya Ada tulisan Z 50 Plus C Misalkan 10 Ini artinya Bahwa Komponen Realnya Realnya Itu 50 Ohm Tapi Komponen Imaginer C Ini kebetulan L soalnya dia Positif Kalau disini minus Maka dia Induktif Ini 10 Ohm Gitu Sehingga Ipedansi Itu Dihitung dengan R Kwadrat Plus X Kwadrat Jadi Ya sama dengan 50 Plus 10 Ini Ya dengan Bantuan kalkulator Sederhana Sebenarnya kita bisa Ini ya Jadi itu 50 Ini Ditambah 10 Ini Dapatnya Berapa 50 9 50 99 Atau Mendekati 51 Ohm Ini Masih Bagus Jadi SWR nya Pasti dia Akan Dekat Dekat Jadi SWR Itu Boleh Dibilang Adalah Jadi Disini Adalah Z L Line Gitu Ya Injet Antena Gitu Plus Z Line Dikurang Z Antena Sekitar Ini Jadi SWR Itu Jadi Kalau kita Ini Ada 50 Plus Z Antenya 51 Dibagi 50 Min 51 Ini Kan Gini Bisa Pulak Balik Disini Adalah 101 Dibagi 1 Sorry Kok 1 50 Ya Di Apa Namanya Di Di Dibagi 1 Jadi Dapatnya 101 Maaf Ini Adalah Begini Jadi Jadi Nanti SWR Sama Dengan 1 Plus Rho 1 Min Rho Ya Disini Adalah Ini dikurangi Sorry Ini dikurangi Plus Jadi 50 Adalah 1 Dibanding 101 Begitu Ya Ini kan Plus Jadi Nanti Disini Adalah Dapatnya 1 Plus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nah Ini Kalau Kita Selesaikan Persamaan Ini Menjadi Begini Ya Disini Adalah 102 Par 101 Bagi 100 Dibagi 101 101 Nya Ini Hilang Jadi Adalah 102 Banding 100 Nah Ini Adalah 100 Oke Jadi SWR nya 102 Mendekati 1 Nah Itu Cara Ngitungnya Agak Rumit Tapi Ya Itu Jadi Pengetahuan Kita Terkait Sama Ipedansi Disini Ini Akan Bisa Memudahkan Kita Mengerti Apa Itu Standing With SWR Artinya Bahwa Ketika Ini Makin Kecil Ini Makin Kecil Ini Bagusnya Ideal Adalah 0 Di Semua Frekuensi Maka Z nya Nanti Akan 50 Terus Maka SWR Terus 1 Begitu Itu Ini Jadi Kalau Kita Punya Antena Antena Misalnya Ground Plane Begitu Ada Ini Ketika Kita Taruh Disini Maka Antena Ini Sebenarnya Memiliki Impedansi Impedansi Anten Nah Impedansi Anten Itu Adalah Ada R nya Ada C X nya Bisa Ini Kapasitansi Atau Induktansi Nah Ini Yang Bagaimana Anten Ini Ticun Ini Kumis Dipanjang Pendekin Ininya Radiator Yang Dipanjang Pendekin Itu Dalam Rangka Untuk Mendapatkan R Mendekati Saluran Transmisi 50 Ohm Ini Mendekati 50 Ohm C Mendekati 0 Ketika Ini Sudah Dekat Dengan 50 Disini 0 Maka SWR Sama Dengan 1 Wending 1 Begitu Mungkin Sekilas Oret-oretan Kita Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Berguna Terima Kasih